Saya merasa bahwa perempuan itu cantik harus luar dalam. Nah makanya kita akan punya program di mana kita akan membantu wanita-wanita yang mungkin bekerja di rumah untuk mengerjakan lebih banyak. Jadi pokoknya kita nyari ibu-ibu di sekitar Jakarta Selatan sinilah yang ingin kerja. Jadi mereka kebanyakan kalau nggak lulus SD, lulus SMP gitu kan. Sebenarnya kalau kita lihat di masalah urban ini kan kalau untuk cari kerjaan yang dengan waktu sendiri, kalau buat ibu-ibu kan agak susah gitu. Nah saya sih kepengen banget kalau bisa memberikan solusi. Saya bisa bikin mariet, kalung yang iket-iketan itu, bikin kalung bib, ya apa aja sih banyak. Ya pokoknya yang ibu-ibu tata, alhamdulillah saya bisa kerjainnya. Tapi kalau satu yang rajutan saya belum bisa. Yang paling sulit. Mayat-mayatnya yang jahit-jahitnya kadang kalau kita salah sedikit, jadi kita bongkar lagi, ulang lagi, ulang lagi. Itu bikin ngerjainnya frustasi banget, udah males banget ngerjainnya. Ini, terus nyambungin terus sampai ke sini. Terus yang ini sambung terus sampai sini. Jadi ini harus lebih pendek nih, disini. Lebih pendek. Jadi nanti dia cuma nyantel ke sini, yang dari sini ke sini. Ini dibiarkan aja. Udah ngerti sampai luar dalam. Terus selama 17 tahun, Elizabeth is keen to keep the family of women growing and learning. Many of the women have continued to work here, while some have even gone on to start their own businesses. Dan kebanyakan, memang staff kami rata-rata di atas 10 tahun ya. Dari single sampai berkeluarga. Sampai punya anak. Jadi yang pertama kami tekankan, itu adalah harus menyukai pekerjaannya. Karena ini ada pekerjaan ketampilan dan seni, jadi yang pertama-tama adalah harus suka dulu. Nah, training itu akan diberikan kemudian, jika mereka sudah menyukai pekerjaannya, itu hasilnya akan sangat terlihat dari hasil pengerjaannya. Itu sesuatu yang nggak bisa dibohongi. Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk mencari kata-kata-kata-kata.